Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu busma di rumah Selamat siang Di siang ini saya mau membuat Sate pisang Pisang roti panggang ya Nanti bentuknya seperti ini Ini sudah saya buat Untuk mempercepat prosesnya Bentuknya nanti yang mau saya buat seperti ini Bahan-bahannya ini ada pisang kepok Seperti ini Sebaiknya menggunakan pisang kepok Karena pisang kepok kalau digoreng itu rasanya Lebih enak dan hasilnya Tidak lembek ya Saya gunakan cetakan seperti ini Saya perlu juga Roti tawar Nanti saya Memanggangnya menggunakan Memerlukan margarin atau mentega Atau bisa ditambah juga Dengan Susu kental manis di atasnya Atau bisa ditambah juga Dengan coklat sesuai selera Yang pertama mau saya lakukan adalah Ini yang sudah Saya bentuk Saya kasih tahu bagaimana cara membentuknya Ini Ini roti seperti ini Ini saya sisihkan terlebih dahulu Rotinya kita Press menggunakan Ini cetakan yang lebih besar Seperti ini Caranya Ini kita press ke bawah Sampai keluar Seperti ini ya Bentuknya Nah kita taruh disini dulu Satu slice ini menjadi Empat buah ya Kita press lagi Nah seperti ini Agar menghasilkan bentuk yang menarik ya Karena anak kecil itu sukanya bentuk yang bagus Bentuk yang menarik dan Mudah mengkonsumsinya Tidak ribet tinggal makan begitu Bentuknya cantik Anak-anak pasti Dijamin suka Mudah-mudahan video yang saya sajikan ini Bisa menginspirasi ibu-ibu semua di rumah yang ingin Berusaha Membuka usaha Jual makanan atau jual jajanan seperti ini ya Ini setelah Ini sudah jadi Kita Bentuk lagi seperti ini Kita press ke bawah Sampai ini keluar Seperti Yang pertama tadi Lalu Ini untuk pisangnya Kita belah menjadi dua Kita belah menjadi dua bagian Seperti ini Pastikan membelahnya yang Yang melebar seperti ini ya Jangan seperti ini Namun kita cari yang lebar seperti ini Agar bisa kita cetak menggunakan Ini cetakan ini Kita agak pipihkan sedikit Kemudian kita cetak Kita press ke bawah Seperti ini Kita hanya perlu yang Ini Seperti ini Yang di dalam ini Nah Satu pisang bisa jadi Empat buah ya Empat Bentuk maksud saya Seperti ini Ini sisanya bisa kita sisihkan Kemudian Cara membentuknya adalah Bentar Kita perlu Ini tusuk sate Ini untuk Roti yang ukuran kecil Kita pipihkan seperti ini Menggunakan tangan Kemudian kita tempel Jadi satu dengan pisangnya Lalu bisa kita masukkan pada Roti yang besar tadi Nah seperti ini bentuknya Bentuknya seperti ini Kemudian kita tusuk Menggunakan tusuk sate Agar mudah dipegang ya Nah seperti ini Satu tusuk bisa kita isi dengan dua buah ya Saya lanjut lagi ini Dengan cara seperti ini Kita press ke bawah hingga keluar Ini rotinya yang ukuran kecil Lalu kita tempel lagi Ini kita press Rotinya kita pipihkan Seperti ini ya Pipis Kemudian Kita tempelkan dengan Pisangnya Lalu kita masukkan pada Cetakan Masuk roti yang Lebih besar Seperti ini Bentuknya Kemudian kita tusukkan Kembali bagian atas Nah Nah seperti ini bentuknya Cantik sekali bukan Ini anak-anak tidak mencukai Sangat mudah Sangat mudah Maaf sangat mudah membuatnya Dan Mudah pula Memakannya ya Seperti ini Ini anak-anak tidak mencukai Pegangnya seperti ini Kita lakukan hingga Semua selesai ya Kita press lagi Ini saya ulangi Caranya satu kali lagi Kita press lagi Lalu kita pipihkan Kemudian kita tempelkan Dengan pisangnya Kemudian kita masukkan Lagi pada Rotinya Seperti ini Kemudian ini bentuknya Bentuk jamur ya Kemudian kita tusuk Satu tusuk bisa jadi Dua buah Satu pisang bisa jadi Dua tusuk Satu roti bisa jadi Dua tusuk juga Ini bisa dijual Pertusuk dengan harga Rp. 2.000 ya Seperti ini Nah seperti ini Atau jika satu buah Bisa dijual Dengan harga Rp. 1.000 Untuk satu tusuk isi dua Bisa dijual dengan harga Rp. 2.000 Itu bisa memperoleh keuntungan Kurang lebih 50% ya Tergantung Bahannya Kalau pisangnya ini tadi Saya beli Satu buah pisang itu Rp. 1.000 ini Bisa jadi Dua tusuk Oke Seperti ini Kita lakukan hingga selesai Ini sudah jadi Semuanya saya buat Sekarang saatnya Kita memanggangnya Oke Sekarang saatnya kita Menggoreng rotinya ya Kita bisa Panaskan mentega Atau margarin Seperti ini Kemudian Kita panggang rotinya Di sini Rambil kita olesi Dengan margarinnya tadi Seperti ini Kita panggang hingga Suka kuning kecoklatan Dan berikut ini Adalah hasil jadinya Cantik sekali bukan Sekarang saatnya saya Menambahkan rasa ya Rasa coklat Sesuai selera Boleh coklat Boleh strawberry Boleh apapun ya Sebagai di Ini Rasa saya kasih Susu kental manis dulu Ini bertujuan untuk Merekatkan nanti Perasanya ya Coklatnya biar bisa menempel Kita bisa tambahkan Susu kental manis Seperti ini Agar lebih manis juga Untuk rotinya Biasanya anak kecil itu suka Dengan rasa manis Jajanan ini sangat sehat ya Jadi Ibu-ibu semua Tidak perlu khawatir Ini merupakan Jajanan yang sehat Untuk dikonsumsi Anak-anak Setelah kita kasih Susu kental manis Seperti itu Lalu Mau saya tambahkan Tiga buah ya Tiga buah Ini Mau saya kasih Warna coklat Oke strawberry dulu Ini mau saya kasih Strawberry Warna rasa strawberry Seperti ini Seperti ini Nah ini sudah cukup Ini untuk rasa Stroberinya Kemudian saya tata disini ya Bagian sini Rasa strawberry Nah kemudian Disusul Dengan rasa coklat ya Ini saya kasih Rasa coklat Biar Ada beda Warna yang menarik Sekarang pakai Coklat Jika ibu-ibu semua Di rumah Tidak mempunyai Stok Apa itu Rasa-rasa seperti ini Ditaburi dengan Sedikit gula manis Gula pasir juga boleh Jadi tidak harus Sama seperti yang saya buat ya Seperti itu Pakai susu kental manis saja Atau susu kental manis Yang warna coklat itu juga Jauh lebih ekonomis ya Itu juga bisa Karena saya kebetulan Di rumah tidak Punya stoknya Maka saya pakai yang ada saja Yang terakhir Saya pakai yang coklat putih ya Atau pakai keju juga boleh Oke Oke sudah jadi Ini sudah ada Tiga rasa ya Nah cantik sekali bukan Nah seperti ini Oke demikian tadi Resep yang bisa saya sajikan Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi inspirasi Ibu-ibu semua di rumah Yang mau memulai usaha Terima kasih sudah menyaksikan video kami Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe Nantikan video kami di esok harinya Insyaallah ya Jika ada kesempatan Saya akan membuat video di setiap hari Dadah Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mencoba